Ratusan umat Hindu Kabupaten Malang melakukan ruwatan di Stadion Kanjiruhan. Ruwatan untuk menyempurnakan arwah para korban jiwa yang melayang dalam tragedi Kanjiruhan pada 1 Oktober 2022 yang lalu. Ruwatan dalam agama Hindu sendiri sejatinya merupakan usaha untuk membebaskan manusia dari kesialan dan dosa. Ruwatan ini juga dipercaya mampu menghindarkan diri agar roh tidak ketayangnya. Ruwatan ini bermakna anjurung pandonga ruwatining bumi Kanjiruhan dengan tujuan kirim doa dan sempurnakan roh yang sudah meninggal dunia. Salah satu pemuka agama Hindu, Santoso, mengatakan tragedi Kanjiruhan menyusahkan rasa duka mendalon bagi seluruh umat, tidak hanya umat Hindu, tapi agama lainnya. Oleh karena itu, doa untuk korban jiwa tragedi Kanjiruhan terus dipanjatkan dengan mengirim doa dan menyempurnakan roh-roh yang meninggal. Kita semua dari warga Aumat Hindu se-Kabupaten Malang. Pak, ruwatan ini sendiri untuk selain penyempurnakan roh, tujuan di Stadur sendiri kaitannya apa, Pak? Ini kaitannya kita cuma mau yaitu istilahnya mengirim doa, mengirim doa untuk para lelukur-lelukur kita yang sudah meninggal untuk mengikuti acara area main. Jadi kita cuma intinya, intinya kita mengirim doa dan menyempurnakan roh-roh yang istilahnya ketayangan, itulah yang meninggal itu. Supaya tidak ketayangan lagi menempat pada itu tempatnya. Ruwatan yang dilakukan umat Hindu itu sendiri diawali dengan doa bersama di kompleks Stadion Kanjiruhan yang diikuti ratusan umat Hindu. Selanjutnya, para pedandi serta pemangku melakukan ruwatan dengan cara berkeliling di dalam dan di luar Stadion Kanjiruhan. Doa-doa dipanjatkan sepanjang prosesi ruwatan berlangsung. Dari Kota Malang, Max Munir, ATV melaporkan.